Hai Assalamualaikum sobat kali ini makjahit akan membuat tutorial cara membuat rok lipid atau rok kerut di pinggang lengkap dengan cara membuat pola dan cara memotongnya nah ini langkah dari awal ya kita membuat pola dasar muka dan belakang cara membuat pola dasarnya sudah ada di video makjahit yang telah lalu ini pola dasar muka dan belakang yang sudah kita buat kita tempel di sini ya setelah itu kita tambahkan di tengah muka dan tengah belakang minimal 10 cm untuk tambahan kerut lebih banyak lebih bagus lah paling tidak dua kali dari pinggang jadi boleh sampai sini ya boleh dua kali lingkar pinggang depan untuk yang belakang sama boleh sampai dua kali jadi dua kali ini lingkar pinggang belakang Nah setelah itu setelah kita garis kita potong polanya untuk selanjutnya kita potong kain memotong kainnya ya ini pinggiran kain dengan pinggiran kain kita lipat seperti ini kita lipat jadi dua setelah itu untuk yang depan lipatan lipatan satu kali potong nah ini kita taruh di lipatan sini ya lipatan kain untuk ukuran tambahan lipatan tadi lebih banyak lebih baik nah boleh dua kali jadi dari pola nah untuk itu kita tambah langsung di kainnya ya Nah seperti ini kita jarumi untuk bagian belakang di bagian tengah dua kali potong jadi kita ambil di pinggiran kain nah seperti ini ini pinggiran kain jadi cara meletakkan polanya di pinggiran kain ini langsung kita tambahkan ya dua kali dari pinggang nah seperti ini lalu kita jarumi seperti ini setelah itu kita tambahkan kampo untuk bagian bawah atau nanti itu di di sum ya bagian bawah itu boleh tiga atau empat senti nah untuk bagian bawah seperti ini nah untuk samping dan atas cukup satu setengah atau dua senti nah ini untuk kamponya ya seperti ini bagian belakang sama untuk atas dan samping satu setengah sampai dua senti untuk bagian bawah 3 atau 4 untuk bagian retretting boleh tiga senti nah seperti ini seperti itu kita gunting sesuai tanda kampo tadi seperti ini bagian depan sama kita gunting ini cara cara bagi pemula ya cara memotong rok bagi pemula atau bagi kalian yang belum seberapa paham dengan menjahit nah seperti ini yang depan lipatan untuk yang belakang dua kali potong ya setelah itu kita lader di dalamnya sesuai dengan pola kita lader seperti ini ya untuk menentukan atau cara menjahitnya nanti agar lebih mudah kita lader seperti ini ini bagi pemula ya cara belajar mudah bagi pemula nah seperti ini untuk bagian belakang sudah selesai kita buka jarumnya nah kita lihat sini nah kita lihat sini nah sudah selesai sekarang bagian depan seperti ini seperti ini setelah itu kita lepas jarumnya kita lepas polanya nah untuk bagian depan jadinya lebar seperti ini nah setelah itu setelah itu ini bagian belakang kita gandeng atau kita jahit ya untuk led shreddingnya tempat shredding kita kasih 15 atau 17 cm nah disini jadi yang kita jahit yang sebelah bawah nah seperti ini ini kita gandeng nah kalau sudah selesai digandeng lalu dipasang red shredding setelah itu kita gabung antara kanan dan kiri nah ini ini kita jahit lalu kita kerut disininya terus kita pasang ban ya untuk ban pinggangnya kita pakai 3 cm nah untuk di bagian pinggang kita jahit pertolongan lalu kita tarik sehingga membentuk kerut-kerut seperti ini baru kita pasang ban pinggang nah selesai bagi pemula sangat mudah sekali ya nah ini untuk bagian belakangnya bagian shredding ini untuk depannya sangat mudah sekali oke selamat mencoba wassalamualaikum